hai halo selamat pagi Nah aku mau room tour ya Nah ini adalah meja makan aku terus ini adalah rak yang aku beli di informal ya waktu itu by one get one jadi aku beli dua malah dapat tempat Nah Alhamdulillah dan ini piring yang sering kita pakai Kenapa karena kita ya cuman segini orangnya jadi pakai seadanya pakai piring yang ini lagi ini lagi karena menurut kita yaudahlah pakai yang ada lebih sederhana dan yang lama kalau ini udah rusak jadinya kita punya yang baru gitu Nah terus di bawah sini tuh ada namanya tempat buat kalau sarapan selai roti-roti selai ada kecap ada blue band terus ada abon ada bumbu ini yang Towson Island Nah jadi kalau mau makan mau sarapan langsung ini kita ambil sini nah ini aku belinya di daiso ya di daiso terus sini ada pajangan Oke ini adalah gudang dan ini adalah ruang kopi dimana aku kalau malam suka nongki-nongki cantik disini semua serba dadakan karena you know ya perjalanannya ini semua dadakan dengan mengandalkan dekorasi seadanya yang kita punya dekorasi-dekorasi yang kita punya kayak apa namanya kayak dekor akhirnya kita pasang pasang-pasang-pasang akhirnya jadi deh seperti ini dan ini ini adalah meja yang kita buat dari palet yang dulu bekas kalau dibalik itu akan membuat rak-rak nah raknya aku copot Nah jadi tinggal ditambahin papan lagi buat nutupin akhirnya jadi meja Oke dan ini udah tiga kali ganti warna dari warna hitam kuning putih Hai kek bermanfaat udah umurnya apa ya udah lebih dari lima tahun eh enggak ada yang empat tahun deh Nah disini ada kopi-kopi nah selanjutnya di sebelah sini ada lagu day semuanya ada disini lalu terus ada gelas ada tempat buat roti dan ini buat bikin kopinya terus kalau yang ini beli di day show guys terus lampunya made by IKEA nah ini di bagian bawah ada gelas-gelas jadi semua teratur itu rapi ini ada snack ada kurma kadang bikin susu kurma terus ini ada buat alas gelasnya rem tuh ada kopi segala macam whole grid ini ada air dispenser dengan dari kanaman yaitu paprika ya ini yang aku buat kemarin kan lumayan lah ya masih belum tahu taruh dimana ya udahlah terus itu aja ya Nah itu ada nasi ini ada jaga-jaga kuadal alerang Nah itu tempat nasi lalu di bagian sini ada namanya laundry room aku kok beda sama yang kemarin ya itulah kerjaan aku setiap harinya membongkar-bongkar lempar apa ya lempar cantik rumah itu kayak menjadi bagian dari diri sendiri sih biar rumah lebih rapih aja Nah terus di bagian atas ini adalah cantelan buat naro meja setrikaan dan sekarang meja setrikaan mau dipakai nah ini ada basket yang aku beli di informa ya dapat tiga kalau yang ini dapat satu oke ini ada mesin cucinya lalu wastafonnya tetap itu ada sisaan elokiti zaman-jaman dulu lah gitu terus itu ada tempat buat deterjen dan you know ini sebenarnya bukan papan loh tapi dari gipsum lip list plang dari list plang gipsum yang udah nggak kepake abis kemarin buat di depan lalu dijadikan ambalan akhirnya bermanfaat nah itu adalah dari kayu palet ya ya ini jemurannya yang simple biasanya buat selana dalam kuat nggak baby kuat sih cuman kalau misalkan mau berat yang berat di bagian belakang belakang depan cuman kalau jangan terlalu berat karena memang ini dikondisikan buat emm jemuran handuk sebenarnya jadinya dia cuman pakai skrup biasa kalau pakai yang dowel eh dowel eh apa ya namanya tuh ya dowel ya apa sih pokoknya yang kayak gitu deh jadi lebih ini lebih lebih apa ya namanya lebih kuat aja kalau ini sebenarnya buat handuk memang ada sih ini ukurannya yang lebih besar lagi yang dua meteran ada itu mungkin lebih kuat lagi karena ini besinya kecil cukup buat handuk aja sebenarnya nah nah di bagian tengah sini ada meja yang dibuat dulu zaman dulu banget tadinya kan buat naro monstera tapi monstera nya sudah apa ya sudah dipindahin akhirnya meja ini nggak kepake aku bikin deh lesehan nah disininya ada bantal jadi kurang lebih seperti ini ya nah jadi deh jadi buat rumah kamu senyaman mungkin dengan dekorasi seadanya juga bisa kok kita gunain manfaatin benda-benda sekeliling kita buat jadi dekorasi rumah yang lebih jadi lebih indah itu adalah bolongan bolongan angin ya babep rumahnya kok nggak ada bolongan angin ada itu oke see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.